Sementara itu, Pemirsa menanggapi hal tersebut. Betugas Dina Sosial Pemerintah Kabupaten Manung Barat mengganti sejumlah bantuan sembako yang tidak layak konsumsi untuk warga yang terdampak COVID-19 di Desa Citapen, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Manung Barat. Sebelumnya, dari ribuan paket sembako yang disalurkan ke warga di Desa Citapen, ternyata hanya empat paket sembako yang dikeluhkan warga karena rusak. Sehari sebelumnya, sejumlah warga di Desa Citapen, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Manung Barat mengeluhkan bantuan sembako dari Dina Sosial Pemerintah Kabupaten Manung Barat yang diketahui beberapa di antaranya isi sembako tersebut tidak layak konsumsi karena busuk. Mengetahui hal tersebut, Dina Sosial Pemerintah Kabupaten Manung Barat bersama petugas Kecamatan Ciamplas langsung cepat tanggap mengganti sejumlah bantuan sembako untuk keluarga yang terdampak COVID-19 dengan barang sembako yang berkualitas bagus. Barang sembako yang diberikan di antaranya 10 kg beras, 12 bungkus mie insan, 2 kg minyak kelapa, 1 kg telur, 1 kg ayam potong, 1 kg kentang dan buah-buahan. Menurut Sekretaris Ciamat Ciamplas, Asep Badrul Muin, bantuan sembako busuk tersebut langsung diganti dengan kualitas bagus. Sebelumnya isi dari 4 paket sembako tersebut busuk karena mungkin ada kesalahan terlalu lama pendistribusian. Jadi tidak bisa dipukul rata sekarang bahwa bantuan dari pihak pemerintah dalam hal ini Pak Bupati bahwa memberikannya itu barang-barang yang sudah rusak. Itu yang mesti diklarifikasi bahwa semuanya barang ini adalah segar, tidak ada yang rusak. Cepat juga ditanggulangnya Pak? Ya, begitu pun begitu ada keluhan dari masyarakat kita respek langsung kita bertindak. Diganti atau gimana? Diganti. Dengan barang yang sama atau? Oh, lebih malah. Dengan arahan kepala dinas kami mengupayakan isilah penggantian barang-barang yang memang dikatakan keluhan warga itu busuk gitu kan. Tapi dalam hal ini untuk kedepannya kami pun akan berusaha memperbaiki saran-saran kepada mereka dalam proses selanjutnya. Langsung penggantian sembako yang kemarin rusak. Nah, salah satunya mungkin dari kita, sangat-sangat berterima kasih kepada Kabupaten Bandung Barat khususnya. Karena cepat respon, mungkin kalau tidak viral seperti sekarang, ya mungkin responnya juga mudah-mudahan jangan sampai viral gitu kan. Istilahnya seperti itu. Terus untuk kedepannya Pak, masukkan aja dari warga masyarakat. Yang pertama mungkin jangan sampai ada makanan atau bahan konsumsi yang tidak, apa istilahnya, yang rentan rusak Pak. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui dinas sosial menyalurkan ribuan paket sembako dan hanya empat paket sembako yang dikeluhkan warga karena rusak. Petugas dinas sosial lalu mendata ulang warga setempat agar penyaluran bantuan sembako tersebut merata dan bisa dinikmati selama pandemi corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV